Tapi kakak Saida lanjut, silahkan kajian psikiatri tentang pandemi ini. Ada pasiennya di sini, ada pasiennya. Nanti pasien pertama yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul yang dikasih ke saya, ini kakasiannya. Bukan tidak jiwa banget, tapi tidak apa-apalah. Kedengaran dok suaraku? Jelas. Bagus. Bagus sekali. Ini fakta ya, ini yang kita jalani saat ini. Jadi sebenarnya yang Pak Jokowi anggap itu sebagai work from home adalah pekerjaan dilakukan di rumah sejam per minggu. Jadi kalau di antara kita ini semua, ada yang sudah bekerja di bawah dari 20 jam per minggu, harusnya bisa tidak dibayar oleh negara. Nah, apakah yang kita rasakan selama bekerja dari rumah work from home? Apakah pekerjaan kita menjadi lebih fleksibel? Apakah kita akan merasakan lebih banyak waktu berkumpul dengan keluarga? Dan tentunya apakah ada potensi kesulitan dan ketegangan, bahkan mungkin cemas hingga depresi? Karena tidak semua orang yang bekerja dari rumah itu adalah nyaman. Beberapa di antaranya mungkin justru akan menyebabkan kecemasan sampai kepada depresi. Atau sebaliknya, pada saat mereka bekerja di kantor, malah mungkin cemas. Dan setelah bekerja dari rumah, malah menjadi nyaman. Seperti ini. Nah, mari kita lihat apa kelebihan dan kekurangan dari work from home. Nah, tentu kita rasakan semua sekarang. Sayang, enam anak benar-benar rasakan biaya BPM menjadi sangat kurang. Ya, anak-anak. Tapi ini belum ya, karena mereka tidak butuh uang bensin, makan di rumah. Kemudian pastinya kita lebih fleksibel memilih ruangan bekerja di rumah. Mau di kamar, mau di kebun ya. Kalau kakak alam pastinya ya bisa bekerja di kebun. Sayang, kita tidak punya kebun di Makassar. Kemudian tentunya akan banyak individu yang lebih produktif dan kepuasan bekerjanya lebih meningkat. Dulu-dulu kita PPDS, kadang-kadang kita mau mengajar, itu bertepatan antara semua dosen-dosen mau mengajar sebelum pelayanan dengan sesudah pelayanan. Sekarang nyaman. Mau kasih kuliah pagi-pagi sekali, boleh dari rumah, mau sore. Bahkan selama ini kami sudah melakukan justru lebih banyak kasih kuliah mahasiswa di malam hari, residen di malam hari. Dan mereka malah nyaman, karena mereka lebih cepat kuliahnya selesai, mereka ujian lebih cepat lagi, ujian pun daring misalnya. Nah, tentu juga kita akan merasakan tingkat stress semakin berkurang. Produktifitas kerja kita akan bertambah, karena kita tidak menikmati macet di jalan. Pekerjaan kita tidak menungkuk, karena kita bisa melakukan kontrak. Kapan kita mau mengajar, kapan saja sehari bisa banyak, mulai dari pagi sampai malam. Kemudian juga mungkin orang-orang yang ada masalah dengan teman kerja, dengan bekerja di rumah tentu lebih nyaman. Jadi akan mengurangi habisnya waktu di jalan, terutama orang Jakarta, ke alam. Kemudian tentu akan terjadi work-life balance, meningkat, dan kesehatan lebih baik. Bisa lebih dekat dengan keluarga dan juga lingkungan. Terhindar dari gangguan lingkungan kerja, pada orang-orang yang mungkin punya teman kerja yang toksik, mengganggu atau sering membuat masalah. Nah, tentu kekurangannya adalah kesulitan. Nah, kita kadang-kadang sulit memisahkan antara pekerjaan rumah atau kantor. Nah, waktu yang dihabiskan untuk tanggung jawab keluarga sering mengganggu tanggung jawab pekerjaan kita, karena kita tidak bisa memilah mana yang pekerjaan rumah dan mana yang pekerjaan kantor. Nah, kadang-kadang jam kerja kita tidak teratur, ya karena itu tadi. Bisa kapan saja jadinya, karena kita menganggap menjadi panjang waktu yang kita bisa gunakan. Tetapi yang bisa terjadi adalah kita menjadi kurang motivasi. Jadinya malas, pagi-pagi tidak seperti biasanya. Kemudian kesulitan dalam melakukan pekerjaan dan perawatan anak, terutama ibu-ibu tentunya. Nah, sekarang yang banyak dikeluhkan tentu biaya operasional rumah tangga akan meningkat seperti listrik, air, dan lain-lain. Kalau sekarang mungkin ibu-ibu dan ibu-ibu yang suka tinggal di rumah, nah kadang-kadang pembantu yang merasa tidak nyaman karena pekerjaan rumah buat mereka bertambah. Kurangnya kontak sosial tentunya dengan teman-teman kantor, kesepian. Dan kurang harga diri dan motivasi bagi orang-orang yang justru lebih suka bekerja di kantor daripada bekerja di rumah. Dan waktu pribadi menjadi terfragmentasi untuk beberapa pekerjaan rumahan. Nah, sesungguhnya apa untuk kelebihan dan kekurangan ini yang dapat menemukan kecemasan hingga depresi, ya tentu tergantung dari setiap orang, tergantung dari tingkat kerentanannya, genetik dalam hal ini. Seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang memang senang bekerja di rumah, tapi untuk misalnya ciri kepribadian si Soed, pasti dia lebih nyaman di rumah. Tetapi beberapa kepribadian yang lain seperti artis, ya mereka tentu kehilangan panggung. Jadi mereka akan depresi, mereka akan cemas. Karena mereka orang-orang yang justru suka menjadi pusat perhatian, bertemu dengan orang lain. Kemudian adanya riwayat gangguan kecemasan dan depresi sebelumnya juga tentu akan meningkatkan kemungkinan terjadinya cemas dan depresi. Apalagi kalau dupan keluarga dan juga mekanisme coping yang kurang baik, maka mungkin rumah justru bisa merupakan hal yang kurang nyaman. Nah, tentu agar kita bisa menghadapi pekerja dari rumah lebih nyaman, maka kita harus bisa memahami yang mana pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, juga kehidupan keluarga dalam suatu keseimbangan. Dan kita harus bisa meningkatkan batas antara rumah dan pekerjaan. Dengan cara apa? Milikilah ruang kerja untuk melakukan pekerjaan kantor. Karena kalau kita di ruang, kita ngajar di kamar, tentunya nanti akan banyak gangguan. Juga dapatkan perhatian yang Anda butuhkan, misalnya ya kalau dulu wifi mungkin cukup dengan seperti yang lalu, sekarang mungkin harus ditingkatkan agar semua kebutuhan anak dan orang tua akan menjadi cukup. Juga menetapkan rutinitas termasuk jam kerja, karena itu yang terjadi bisa kita mengajar sampai malam. Dan juga ini mungkin yang harus kita selalu lakukan, agar kita merasa bahwa kita benar-benar bekerja, maka walaupun kita di rumah, ya berpakaianlah rapi, pagi-pagi sudah harus mandi, dan kita membiasakan bahwa kita ini adalah bekerja. Karena kalau tidak, maka itu tadi yang mengurangi motivasi, dan juga akhirnya ogah-ogahan dalam bekerja. Dan juga tentunya jangan terganggu dengan hal-hal kecil yang ada di rumah. Nah, ini yang penting mungkin untuk anak-anak remaja kita yang punya anak remaja, atau yang sudah punya cucu, tapi kalau cucu mungkin belum sekolah ya saat ini. Nah, yang bisa kita rasakan sebagai dampak psikososial dari school from home adalah kurangi aktivitas di luar ruangan, anak-anak menjadi kehilangan waktu untuk bermain dengan teman-temannya, pola makan menjadi menyimpang, ya apakah menjadi banyak makan atau kurang makan, kemisahan tidur menjadi berubah, bisa tidur kapan saja, sehingga tidur malam mungkin bisa menjadi terganggu. Gaya hidup anak-anak kita tentu menjadi monoton, ya tidak ada tempat lain untuk mereka jalan-jalan, dan anak menjadi distres, tidak sabar, dengan berbagai macam gantuan neuro-psikiatri bisa terjadi. Dan yang paling banyak saat ini adalah anak-anak menjadi games online berlepas sekali, karena kadang-kadang orang tua mungkin jadinya juga kasihan, karena mereka sendiri, sehingga ini akan bisa terjadi tanpa kita sadari. Nah, sekolah itu sesungguhnya bukan hanya di pusat pendidikan, tetapi kita bisa buat supaya itu bisa di rumah, di luar rumah, dengan ruang kosong yang baik, tentu dengan menawarkan jendela kebebasan kepada anak-anak kita, dengan ruang lingkup interaksi yang dulu mungkin mereka kurang interaksi dengan orang dewasa, dengan orang manula, nah saat ini bisa kita ajarkan untuk bisa melakukan itu. Termasuk setelah mereka di rumah, anak-anak bisa kita ajarkan yang dulu mungkin mereka misalnya yang bisa mengurus, istilahnya mengurus wajah dan lain-lainnya dengan baik, yang mungkin dulu mereka tidak sempat masak dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya yang akan terjadi pada anak-anak, dan ini mungkin yang paling buruk saat ini setelah belajar dilakukan dari rumah untuk anak-anak kita. Ya, akan terjadi internet adiksi, di mana tentu ini juga tidak akan terjadi pada semua anak-anak. Ada yang memiliki kerentanan, tergantung dari ciri kepribadian anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak yang memang rentan terhadap stres, kurang percaya diri selama ini, maka inilah yang nanti akan mudah untuk melakukan aktivitasnya dengan yang kurang adaptif. Juga pada anak-anak yang memang ada ciri atau gangguan depresi sebelumnya, ansaitas sebelumnya, dan juga yang mereka merasa sendiri dan support yang kurang dari keluarga. Nah, situasi-situasi yang dapat mengalami, situasi saat inilah yang dapat menjadi faktor bisanya terjadi adiksi. Terutama anak-anak yang memang sebelumnya ada faktor stres, konflik personal, dan juga ada mood yang abnormal, ada bipolar, ada depresi sebelumnya. Nah, semakin membuat mereka saat ini akan mengalami respon-respon adaptif dan afektif dan kognitif yang buruk, dan mereka akan selalu mau mereaktifasi kembali dengan cara-cara yang salah, cara mereka dengan adiksi internet. Nah, akhirnya mereka semakin kuat keinginannya untuk mengulang-ulang, dan ini sesungguhnya lebih kepada kebutuhan mereka untuk meregulasi mood-nya, karena memang sudah dimulai dari mood yang buruk sebelumnya, seperti depresi, ansaiti, atau mood swing sebelumnya. Nah, ini nanti akan menjadi anak-anak yang seperti ini otomatis fungsi eksekutifnya buruk, jadi mereka memang tidak ada perencanaan. Anak-anak yang tanpa masalah, mereka banyak rencana yang lain. Tidak, 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 pikirannya hanya di adiksi internet saja. Tapi yang tidak, maka dia akan lari ke sini, fungsi eksekutifnya jadi menurun, tidak ada perencanaan, ya. Sehingga mereka akan larinya ke penggunaan salah satu atau mungkin beberapa aplikasi. Ini akan menimbulkan rasa nyaman, penghargaan bagi mereka, dan itu akan terus mereka lakukan. Dan ini akan kembali lagi, ya. Kemudian mereka akan membentuk suatu bias kognitif, bahwa inilah yang bisa memberikan perasa nyaman, penghargaan bagi mereka. Aplikasi, perasa senang akan muncul, ini nanti akan menyebabkan reseptor 5HT2A-nya atau menjadi tersimulasi dan akan menghasilkan serotonin yang lebih banyak, yang akan diikat oleh reseptor, sehingga ini nanti juga akan merangsang. Jadi ini mereka seperti euforia dengan permainannya, mungkin merangsang reseptor mu opiat, menghasilkan enkevalin terikat di reseptor mu opiat ini, ini adalah, ini nanti yang menyebabkan anak-anak kita yang mempunyai opiat endogen yang tinggi, maka mereka main game dari pagi sampai malam, mereka tidak akan lapar. Karena opiat endogen yang tinggi itu bisa menyebabkan seseorang menjadi tidak merasa lapar, walaupun mereka tidak makan. Kemudian menekan GABA, sehingga mereka tidak mampu menekan impus-impusnya. Kemudian nanti akan menyebabkan di dopamine reseptor, hipersensitif dan dopamine menjadi tinggi, dan akibatnya mereka menjadi euforia, merasa punya penghargaan dari sana, dan akhirnya mereka terus, anak-anak ini terus merasa nyaman, merasa ingin, merasa dengan ini mereka mendapatkan penghargaan dengan ketidakpercayaan mereka. Dan inilah yang bisa membuat mereka percaya diri. Lalu kemudian kembali, terus seperti itu, satu lingkaran setan yang mereka tidak akan pernah bisa lepas tanpa dibantu oleh orang tuanya. Tentu yang kasus-kasus seperti ini, kita akan harus diberikan psikofarmakoterapi dan juga non-psikofarmakoterapi dengan psikoterapi. Dan yang paling penting adalah bahwa untuk internet addiction pada anak dan remaja, itu bukan hanya anak dan remaja yang diobati, tapi juga bersama orang tuanya. Karena pada dasarnya ini semua terjadi, karena adanya lingkungan yang juga tidak mendukung, mendukung anak-anak untuk melakukan internet addiction, dan tidak mendukung anak untuk menjadi anak yang adaptif, yang matur, yang bisa merencanakan kehidupan-kehidupannya. Jadi ini panjang sesinya. Sekiranya tidak usah saya jelaskan, yang pasti adalah bahwa anak-anak bermasalah, bukan hanya anak yang perlu diobati, tapi juga dengan orang tuanya. Nah ini untuk kita yang punya anak yang sekolah, maka kita ajarkan bahwa mereka harus benar-benar sekolah dari rumah dalam kondisi seperti ini. Kita tetap ajarkan mereka untuk tetap bangun pagi, mandi, pakaian yang lengkap termasuk menggunakan kos kaki, bagaimana lingkungan sekolah yang sesungguhnya, sehingga mereka pada saat mereka belajar, mereka tahu bahwa ini saya sedang belajar. Saya jadi ingat saya mengajar di salah satu FK swasta, ada satu anak yang boleh dikatakan saya tidak pernah melihat dia buka videonya, jadi saya sebut namanya, saya tanya sesuatu dan pada saat itu dia aktifkan videonya dan dia bangun dari tempat tidurnya dengan rambut yang acak-acakan. Saya yakin bahwa tak ada mungkin sedikit pun pembelajaran yang dia dapat selama kami mengajar kurang lebih 4 jam lamanya. Karena mereka memang, anak-anak ini, mereka tidak mempersiapkan dirinya untuk benar-benar berada dalam kondisi pembelajaran. Saya kira terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya yang sangat serius di layar. Masa? Ini tidak serius. Hampir mengundurkan diri jadi model atur. Serius, yang penting. Hal ini kodong ringan sekali, ini kayak benok. Iya, terima kasih kakak Ida. Ini lampunya ini, lampunya ini, anak-anak kayaknya lampunya kak Rijal ini dipinjam. Lampunya kak Rijal. Sengaja buat lampunya kak Rijal. Selanjutnya kak Anna barangkali ya. Kak Anna tidak sampai. Kak Irbal, apakah fakta atau mitos untuk COVID-19? Ada kak Anna minta izin tadi, enggak bisa ikut ya? Enggak bisa ikut ya? Iya. Berarti... Ganti sama Irma. Atau umum ya. Karena kakak Rijal. Kekmat jamunya. Timonimu. Sudah mengkonsumsi. Manami Imah. Naimi Imah. Yang ganti. Yang padangkali ya, punya pengalaman. Jadi ini mungkin pada saat itu ada herbal yang dipakai-pakai atau apa. Gisi mau yang ganti. Gisi. Kakak Anus. Sudah mengkonsumsi. Sudah mengerti. Sudah mengerti. Sudah mengerti. Sudah mengerti. Terlambat kita akan ke Kekat Anus. Sudah mengerti kakak Anus. Sudah mengerti kakak Anus. Bagaimana kalau pengalamannya ke kakak Alam. Pengalaman psikologis Pengalami COVID Kalau saya minyak kayu putih Sudah saya coba, tapi tidak ini Tidak ada pengaruhnya Atau kakak Iceng Ya kakak Iceng barangkali Saya ini Saya ini Begini ceritanya Kalungnya Minyak kayu putih apa ini Aku ikuti asli Minyak, satu botol merah, satu botol putih Padangkat tuh Silahkan kakak Ica Saya dulu itu ceritanya Jadi Kayaknya satu minggu atau dua minggu Sebelumnya saya memang Repet test Negatif Cuma saya Minta semua staff mata Kita swab Dan surat itu ditanggapi Akhirnya semua kita swab Saya gelombang pertama Dan saya yang terdeteksi positif Jadi isolasi Terus Karena saya sudah ketahuan positif Jadi ini teman-teman Termasuk kakak anda kirim Jamunya Terus Terus ada yang kirim Minyak kayu putih Terus ada juga yang kirimkan Yang ramuannya dokter idar Ramuannya dokter idar itu dua macam Merah putih tadi Dibilang kakak sultan Satu diminum Diminum hari itu Terus besok Pada jam yang sama juga Jamunya juga kakak Anna Dan saya juga tetap Minum terapinya Dokter yang DPJP Jadi empat macam obat Antibiotik itu Saya lupa Minamanya Fluxacin Asitromisin Dengan Antibirus Asiltamifir Kemudian saya minum Vitamin C Setelah itu hari kelima Hari kelima Sweep negatif Hari ketujuh Sweep negatif Jadi secara empirik saja Karena ini Multidrug ini Campuran herbal Dengan campuran obat kini Jadi dengan tambah vitamin Hari kelima negatif Hari ketujuh lagi negatif Ya saya tidak tahu Yang mana Yang mana yang menyebabkan Tapi ya Anggap Semua kita minum Beserta dengan kiriman doa Apa semua Teman-teman Apa keluarga Alhamdulillah Sampai di hari keempat belas Saya tetap isolasi Saya tetap konsultasi sama Kak Sudi terus Kak Sudi bilang Ya anumaki saja Oh ya Ada juga Tambahan lagi Terapi Jam sepuluh itu Sekitar setengah jam Sampai Jam berjemur Jadi itu semua Saya lakukan Pokoknya masukan-masukan Sikir pagi dan petang Pokoknya semua dilakukan Dan Alhamdulillah Hari kelima sudah negatif Hari kelima Itu secara empirik Terima kasih Kak Ijang Kalau di Kalau di Bekasi itu Yang paling ini Katanya makan Makan ini Herbal itu Petek Petek kan bau Jadi kalau kita makan petek Tidak ada yang dekat dari kita Distancing pasti orang Apalagi kalau ditambah pelatus sedikit Bagaimana obatnya itu Kalau pelatus Kita ada orang pelatus Masih bau Berarti Distancingnya belum ini Iya Masih Bau atau masih Kedengaran Berarti Distancing belum ideal Iya Jadi teman-teman sekalian Saya tidak ini Karena mungkin Sudah malam Jadi kalau tadi Kakak Sultan Tadi Rasanya Tidak ada hubungannya Antara COVID Dengan Rekening Jadi itu Mitos itu Kalau ini adalah Konspirasi Karena Rekening juga Rasanya Dengan ini Belum ada yang bertambah Karena insentif Belum cair ya Kecuali yang sudah ini Yang sudah berangkat Kemudian yang kedua Memang harapannya Yang bukan kesimpulan Yang kedua ini Kakak Ida Terima kasih Bukan kesimpulan ini Tapi Fakta yang kita harapkan Tidak ada Sinergia dan keluarga Yang mengalami Gangguan kejiwaan Selama Amin Amin Kemudian terapi herbal Ini juga Sebenarnya fakta Fakta yang Walaupun Tidak Bisa Disimpulkan secara Empiris Yang mana yang Menjadi Fakta Herbal ini Yang menyebabkan Kita yang jelas Imunitas Meningkat dengan Ini Teman-teman sekalian Sebelum saya kembalikan Ke Ustazah Sebagai MC Saya ingin menyampaikan Bahwa Kalau Terakhir ini Kalau COVID Ada Ada ODP Ada OTG Saya ingin Ini ada Ada dua ini Kalau Sinergia Ada SDP Ada OTG Kalau Kalau ODP itu Orang dalam pemantauan Kalau Kalau SDP itu Cuma satu SDP di Sinergia Cuma Pak Jamal Pak Jamal itu Sinergia dalam Pemantauan Atau pengawasan Karena ada yang Ngawasi dan memantau Itu Kak Yuni Ya Ya Apa lagi Sambarang Alam Kak Alam Kak Alam Buka dulu tanya Kakak Sudi Dengan yang lain Satu Kalau orang Terkonfirmasi positif Asimptomatik Harus Minum antibiotik Yang sebanyak itu Semuanya Karena bukan Vitamin saja Dan lain-lain Kakak Sudi Kalau saya Pasien yang Rawat jalan Itu yang Asimptomatik Saya tidak Kasih Itu maksudku Dok Minum Madu saja Sama yang saya Weakan Itu Deter Kurnamanita Buat Kalau Asimptomatik Ada demam Dan batu Ada Madu Susu Itu saja Dengan Vitamin C Itu Saya lihat Kakak Sudi Semua Residen Residen Yang asimptomatik Tapi semua Dikasih Antibiotik Itu malah Kasih Mual-mual Lagi Kasih Tak nyaman Malah Saya mau bilang Saya mau minum Vitaminmu Saja Tapi takut Tidak ada Apa-apa Setelah Itu Hari ke-14 Itu Belum sampai Hari ke-14 Saya rapid test Ternyata IgG Dan IgM Tidak terbuka Tidak terbuka Makanya Saya mendaftar Untuk Terapi Convalesan Tidak diterima Karena Tidak ada Antibody Ya mungkin Tidak terbuka Tidak terbuka Itu sebenarnya Dari Kakak Sultan Itu sebenarnya Jadi Kak Sudi Itu Tanya Kak Sultan Sebenarnya Kak Sudi Ini belajar Dari Kak Sultan Betul Jadi Kak Ida Sebenarnya salah Nanya orang Sumber Kak Sultan Kalau tadi Kalau tadi ada SDP Sinergia dalam Pemantauan Atau pengawasan Ada lagi STG Bukan OTG Sinergia Tanpa gandengan Ini yang perlu Kita pikirkan Siapa Orang tanpa gejala Orang tanpa gejala Orang tanpa gejala Tidak terlalu dipikirkan Kalau orang tanpa gejala Kalau ini Kalau Sinergia tanpa gandengan Itu harus dipikirkan Oleh semuanya Itu barangkali Masih ada Sinergia yang belum ada Gandengan Banyak gandengan Bukan cuma saat Jangan dia Habis ada gandengan Justru tidak bahagia Kayak kita Kalau Kalau Kakak Agus Itu bukan Orang Sinergia tanpa gandengan Tapi Sinergia tanpa Kejalan Kalau ini Ustaz Silahkan Ustaz 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 Fitri Kasih tidur Cucu Kasih tidur Siapa Anmutki Suarata Anmutki Suarata Pakainya Cucu Halo Halo Assalamualaikum Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Ternyata Baik itu Dibawa Santai Ataupun Ada juga yang serius Ya Alhamdulillah Dan Kegiatan ini Bisa kita lanjutkan Untuk Membahas Yang Lebih dalam lagi Karena Virus corona ini Betul-betul Unlimited Tidak bisa diprediksi Unpredictable Ya Unpredictable Langsung Sultan bilang Unlimited Unpredictable Kita tidak Bisa Apa Yang penting Sebenarnya Doa yang paling utama Yang juga kita harus Berkuat Karena Dalam Satu Hair Immunity Tadi Yang Disampaikan oleh Kakak Agud Itu Ada Satu Keluarga Hanya satu Yang Kena Ditemua orang Saya juga pernah Seperti ini Kontakt langsung Sebagai OTG Tapi setelah Pemeriksaan Negatif Tidak ada Padahal Langsung bersentuhan Ternyata Alhamdulillah Negatif Berarti Memang juga Kita harus Jaga diri Terus Jangan Lepas kita Selalu Ingat Untuk Minta Perlindungan Untuk itu Barangkali Karena Malam Semakin Larut Apakah Masih ada Ngobrol-ngobrolan Yang perlu Kita Bahas Sebelum Kita Tutup Ada Satu Apa Apa itu Sayang Itu Nona Corona Itu Suka Sama Gen Gen Yang Ada Y Mata Laki-laki Karena Nona Waduh Ternyata Sudah Didentifikasi Bahwa Corona Itu Perempuan Nona Corona Lihat ini Suka sekali Laki-laki Laki-laki Cuma Begini Terakhir Ada Juga Saya Berangkali Ada Juga Usia Muda Tapi Lewat Ya Artinya Banyak Juga Apakah Pirulensi Virusnya Itu Yang Banyak Ataukah Misalnya Memang Ada Komorbid Kok Juga Ada Yang Yang Muda-muda Juga Lewat Ini Yang Membuat Kita Sedikit Agak Parno Yang Namanya Kalau Positif Itu Tidak Bisa Diprediksi Magar K Kalau Saya Lihat Di Wahidi Kalau Saya Lihat Yang Meninggal Sudah 80 Lebih Per hari Ini Tidak Ada Yang Tanpa Komorbid Jadi Kalau Siap Muda Saya Heran Juga Kenapa Contohnya Itu Kecelakaan KRL Masuk Trauma Kapitis Misalnya Begitu Kemudian Ada Bayi Bayi Tidak Ada Yang Tanpa Komorbid Saya Cari Cari Surat Kematian Jadi Saya Berpikir Siapa Sebenarnya Menjadi Penyebab Utama Ini Tidak Terlalu Takut Dokter Darni Masih Muda 50 Bios Belumpir Sudah hampir Deadline Baru Mulai Kehidupan Di 50 Begitu Belumpir Kayak Jelita Bukannya 50 Ke atas Faktor Resiko Bukannya 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 Sampai 65 WHO Iya Definisi Pemuda WHO 64 Kita Cantik Sekarang Kita Masih Remaja Ini Posisi Remaja Kita Ini Kita Ini Remaja 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 Yang Tidak Muncul Videonya Munculkan Supaya Kita Bisa Screenshot Rame Rame Ini Silahkan Berkomentar Yang Tadi Belum Bisa Berkomentar Silahkan Sekarang Saya Kasih Waktu Sebelum Kita Tutup Silahkan Komentar Dulu Sebentar Malam Terima Jum Materinya Kekak Anak Kapan Dibuatkan Waktu Minggu Depan Kakak Jum Minggu Depan Oh Iya Cucu Nangis Cucu Itu kan Ini Cucu Lai Ambil Kak Duk Yang Kok Bicucu Kakeknya Cucu Eh Ini Cucu Kue Cucu Cucu Kela 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 Ini Tau Nenek Jum Belum Pernah Datang Kela 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 Om Rijal sudah selesai videonya. Kalau sudah selesai kita bisa share di sini dulu. Kita lihat saja rame. Belum. Belum, besok. Karena ini harus di-rendering. Di-renderingnya itu lama. Jadi ada beberapa tadi kan harus edit lagi yang baru-baru masuk tadi tuh. Iya, ada khas. Oke, kita tunggu besok. Oke. WMC, silakan WMC. Saya lihat sekarang. Ya, baiklah. Karena semuanya sudah terpuaskan. Terpuaskan libidonya. Apa indikatornya kakak Fitri? Terpuaskan libidonya. Eh, Om Yop, dari tembarnya. Dari senyumnya. Eh, ini. Masih menangkan di internetnya. Terpuaskan libidonya. Assalamualaikum. Ya, siapa tahu masih ada? Sudah. Ya, untuk itu marilah kita menutup. Ya, ada foto-foto? Orang. Siapa? Ya, Sultan. Om Yop belum terpuaskan. Om Yop. Ya. Yang jelas, yang jelas masih banyak mitos-mitos. Yang masih belum terjawab. Untuk mengungkap misteri yang namanya COVID-19. Untuk itu kita harus senantiasa mawas diri semua. Bagi teman-teman yang sudah pernah positif, mudah-mudahan sudah cukup saja di situ. Cukup saja teman-teman yang pernah kasihan terpositif itu sampai di situ. Kita semua ini membentengi diri kita dengan menjaga protokol kesehatan seperti yang sudah diungkapkan tadi. Bahwa bagaimana lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Yang jelas, di luar physical distancing, kalau di dalam rumah susah physical distancing. Ya. Baiklah. Untuk agar lebih hikmatnya. Agar lebih hikmatnya. Masih ada yang mengobrol? Bull? Ya, kita tutup aja ya. Hai, Darni. Soros dong semua, Darni. Hai. Terima kasih. Terima kasih. Hai, Dita. Hai, Nuh. Wah, ini terpamu sudah saya lihat ini. Ini. Coba. Tuhan. Terima kasih. Rame-rame dulu. Tanya-tanya. Apa ini? Tumput, Tom? Jadi, kapan ini selamatkan di petani? Bapak, kita berdoa sayang. Jangan kita mendahui Allah. Kita tetap berdoa. Yang terbahagia jelas, kita sudah berisiar. Sudah berubah. Taha. Faizah Azam. Tapan wakal Allah. Kita berdoa bagaimana? Bagaimana, Om Lutfi? Ya, untuk itu kita... Ketur ya? Ya, bukti. Buki yang ketur. Oke. Siap. Satu. Dua. Tiga. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Pakai ini. Mana ini? Nah. Ayo, munculkan semua jari jempol. Bagaimana? Memang caranya begini. Bukar kipot alam. Bukar kipot alam. Bukar kipot alam. Satu. Dua. Tiga. Oke. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.